Amin, sama-sama buat channel Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Amin, terima kasih Kang Ril Kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba melihat ataupun menanyakan Ini dari burung apa ya? Karena saya penasaran warnanya sangat indah-indah sekali Ada warna merah biru kayak pelangi dan juga ada warna hijau ya Hijau, kuning, putih pokoknya Ini burung-burung kayak pelangi kawan-kawan, untuk warna Nanti kita dipandu oleh Kang Arul ya Kang Arul untuk menanyakan atau menanyakan-nanyakan tentang nama burungnya Nah, Kang Arul ini jenis burung apa Kang Arul? Burung Rosella semua ini Rosella? Khusus dari Australia Ini berarti impor berarti Kang Arul ya Impor dari khusus dari emang endemik Australia ini ya Tapi ini burung aman dipiara apa enggak Kang Arul? Ini aman, cuma emang kadang kalau dipegang agak Oh berarti ini masih galak ya? Masih agak galak berarti masih agak liar Cuma kalau dilus-lus enggak? Kalau dilus-lus enggak? Cuma kalau kita pegang Tapi ini Kang Arul Statusnya itu dilindungi apa enggak? Ini aman, ya lindungan aman Aman ini ya? Soalnya burung impor enggak ada lindungan Oh, kalau burung impor enggak ada lindungan Berarti ini statusnya aman untuk dipiara ya? Tidak harus pakai surat, tidak apa? Tidak Tidak Aman khusus Berarti ini burung aman ya kan kawan Tidak dilindungi Karena ini burung impor ya Impor dari Australia Dan namanya burung rosella Nah ini kalau warna merah gini Merah biru ini jenisnya apa Kang Arul? Warna red crimson Red? Red crimson Red crimson Red crimson ya Red crimson nih kawan-kawan Untuk burung rosellanya dari jenis Atau nama ininya ya Red crimson Warna red crimson Ini diangkap pasangan berapa Kang Arul? Ini kalau ambil pasang 6 juta Kalau ambil sepasang Oh ini ada pasangannya berarti ya? Kalau ambil 1, 3 juta setengah Kalau ambil 1, 3 juta setengah Dan kalau sepasang 6 juta Ini posisinya jantan atau betina Kang Arul? Kalau ini jantan nih Kalau ini jantan Nah kalau perbedaan jantan sama betina Gimana Kang Arul? Biasanya warnanya lebih pekat Oh kalau jantan warnanya lebih cerah gitu Lebih pekat Kalau betinanya agak pudar Oke Yuk kalian ya Buat para pecinta paru bengkok Yang lagi nyari burung rosella Kalian bisa merapat kemari Ke kiosnya apa? Di Abu Yang berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur Lantai 1 kawan-kawan Nah ini di bawahnya ini apa nih? Ini warna lutino Warna lutino Tapi sama ya masih rosella juga? Rosella warna buang, warna lutino Oh ini rosella warna lutino Ini udah sepasang apa gimana? Ini sepasang yang ini Sepasang ya? Sudah sepasang Nah untuk yang jantan yang sebelah mana? Yang di bawah ini jantan yang nangkring Yang nangkring ini jantan Oh yang merahnya pekat ya? Berarti itu kalau yang nemplok itu betina ya? Yang warna merahnya agak pudaran Nah ini dia Ini udah agak jinak apa masih liar? Ini jinak Lebih gini Gimana? Cuma kalau ditangkap beneran gini Oh kalau ditangkap gigit Tapi kalau cuma untuk hanya dilus Mah enggak ya? Enggak Ini kalau amannya lebih Amannya pakai kandang Apa pakai rantai di luar gitu? Ini biasanya pakai kandang sih Kalau burung Australisnya kayak gini Pakai kandang gini berarti ya? Pakai kandang besi berarti? Pakai kandang besi Cuma kalau dirantai bisa Tapi kasihan Burung kecil kalaunya Kalau dirantai juga bisa ya? Bisa Cuma harus bertahap Kadang dia gatal matokin itu Oh matokin tangan jadinya Oh jadi bisa matokin rantai Bisa diputusin berarti rantainya? Takutnya lecet ini Oh takut bener ya? Takut kakinya lecet Jadi lebih aman mah Pakai kandang aja ya? Pakai kandang Nah ngomong-ngomong Kang Arul Untuk harga ini berapa Kang Arul? Harga 6 juta ini Kang Arul Sama ya? Kawan-kawan buat kalian ya Yang lagi nyari burung rosella Dari jenis lutino ini namanya ya? Lutino Lutino Harganya sama sepasang 6 juta Kalau satu ekor Kang Arul? Satu ekor 3 juta setengah 3 juta setengah masih ya? Nah ini juga sebelahnya masih jenis rosella juga Kang Arul? Rosella green esten Kalau ini warna standar ini Oh ini yang warna standar ya? Harganya cukup 5 ribuat Green esten? Green esten Ini juga sepasang berarti? Pasang Ini juga sepasang nih kawan-kawan Untuk burung rosella green estennya Silahkan buat kalian para pecinta burung paru bengkok Dari jenis burung rosella ya? Ini juga terpantau sepasang kawan-kawan Dan untuk yang jantannya berarti jantan yang di bawah berarti ya? Yang jantan di bawah Yang cewek di atas Karena perbedaannya kawan-kawan Untuk dari segi warna ya Untuk jantan warna lebih terang Dan kalau untuk betina warnanya agak pudar Nah kalau yang ini harga berapa kan Arul? Harganya cukup 5 ribu aja ini Oh kalau yang ini? Warna green esten ya Warna green esten ya Makan-makan untuk harganya ya Satu pasangnya ini cukup di angka 5 juta saja Dan kalau untuk satu ekornya? 2 juta 750 2 juta 750 Nah kenapa mah Arul ini lebih murah kalau yang ini? Ini karena warna standar Oh kalau yang ini warna umum ya? Kalau yang ini warna umum Berarti kalau yang lebih istimewa warna yang mana tuh? Yang kayak acing tadi ya Oh kalau yang lebih istimewa warna ini ya? Untuk jenisnya kan kawan Ini berarti warna yang paling mewah Yang paling istimewa Harganya di angka 3 juta setengah Dan kalau untuk warna ini Padahal kalau menurut saya ya Indahan yang ini banyak coraknya Tapi harga cukup 5 juta sepasang ya Kalau di bawahnya ini Kang Arul? Nah yang ini nih Di bawahnya ini red crimson Red? Red crimson Crimson Red crimson Red crimson ya? Ini perbedaan nama yang tadi Red apa tadi? Ini sama-sama red crimson Tapi punggungnya agak kecoklatan Oh ini punggungnya agak kecoklatan Ini dia penampakan kawan-kawan ya Penampakan burungnya Rossella red crimson Red crimson Ini satu ekor apa? Ini satu ekor 2 miliar Satu ekor ya Untuk harga berapa Kang Arul? Ini harganya 3 juta setengah Oh ini lebih mahal ya? 3 juta setengah ya? Kalau ambil satu 3 setengah 6 juta Tapi ini matanya kenapa Kang Arul nih? Kenapa-kenapa Emang lagi ngantuk Oh lagi ngantuk ya? Tapi kondisi burung sehat ya? Sehat Memang Burung-burung gini mah Kayak seperti jinak Kang Arul ya? Kayak burung-burung Makau cuma dia kecil Emang seperti burung makau ya? Warna juga Nah kalau yang ini Apa Kang Arul nih? Ini warnanya kuning Lebih pekat dari Itu tuh Dari yang Lutino ini Itu warna Lutino Cuma dia ada batiknya Warna sama ya Jenisnya Lutino Tapi ada batiknya ini Lutino Kawan-kawan Oh ini justru cenderung ke yellow ya? Yellow red berarti ini Setelahnya Ataupun kuning merah Kawan-kawan Iya kalau ini bunyinya gimana Kang Arul? Bunyinya Enak Kayak Palak Bisa siul Bisa ngembak-ngembak gitu Oh bisa siul cenderung Berarti Kayak palak ya Kayak palak Australia ya Tapi ini bisa ngomong apa enggak? Gak bisa Gak bisa kalau yang ini Siul siul ngembak-ngembak Paling siul-siul doang ya Ya silahkan ya buat kalian Para pecinta burung paru bengkok Yang lagi nyari burung rosella Kalian bisa merapat ke kiasnya Pajabu Yang berada di Pasar Bum Pramuka Matraman Jakarta Timur Lantai 1 Kawan-kawan Ini untuk harga berapa Ngarul? 3 juta setengah 3 juta setengah Nah untuk harganya Kawan-kawan di angka 3 juta 500 ribu Nah penasaran satu yang di pojok Kang Arul? Oh ini? Iya nih Ini sedikit orang bagus yang ngejang Agak teleng lehernya ini Oh ini agak tengleng lehernya ya? Ini murah yang ngejang Kalau ini murah? Tapi ini untuk jenis-jenis apa nih Kang Arul? Jenis Greenstone Greenstone Setap ya Tapi ini kondisi burung kurang bagus? Agak teleng sedikit Oh agak tengleng ya lehernya Tapi burung setemuk Cuma emang agak teleng sedikit Oh tapi burung mah gemuk ini Cuma lehernya doang Agak tengleng ya Oh iya bener Ini murah Aceh nih Kalau ini berapa ini? Kalau yang bisa ngerawat Oh kalau ini 1 juta harganya? 1 juta Oke buat kalian ya Para pecinta burung bengkok Yang bisa ngobatin ini burung Harganya cukup murah sekali Di angka 1 juta saja Kondisi burung gemuk Cuma Cuma lehernya aja lah ya Lehernya agak tengleng doang Tuh agak puter-muter dikit Untuk harga dikasih murah kan kawan 1 juta saja Ada lagi Kang Rulapa udah ini doang Setopnya Oh ini doang ya Nah kawan-kawan Untuk setop burung rosellanya Yang sudah pasangan Dari jenis Dari jenis lutino ya Warna lutino Di sini juga masih tersedia 2 pasang Jadi buat kalian Para pecinta burung Baru bengkok Dari jenis burung rosella Kalian bisa Pantau langsung burungnya Kemari ya Sejujurnya Fadiabu Harga sama Kang Rul ya Harga sama 6 ribu aja ini 6 ribu ya Sepasangnya ya Kalau untuk 1 ekor 3 juta setengah ya 3 juta setengah Nah oke Kang Rul Kalau untuk burung rosella Bisa dikirim-kirim Bisa Om Yang penting Angkirnya Tanggung pembeli Angkirnya ditanggung pembeli ya Berarti burung rosella juga Masih bisa di Atarnya ya Bisa dibuat kalian Para pecinta burung paru bengkok Bila tidak bisa datang kemari Bisa dipesen melalui aplikasi ya Tinggal share lock aja Tinggal share lock aja Berarti tinggal hubungin saja ya Tinggal hubungin saja Nomor yang ada di video Maupun yang ada di deskripsi Nah Kang Rul Terima kasih banyak ya Untuk panduannya hari ini Mudah-mudahan Kang Rul tetap sehat Dan dagangnya tetap ralis ya Amin Sama-sama Buat channel Sang Yipul Jangan lupa Di like, subscribe, and comment Amin Terima kasih Kang Rul Nah teman-teman Itulah dia untuk update Harga burung rosella Ataupun harga paru bengkok Yang tersedia Di kiosnya Pak Jabu Untuk hari ini Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Bagi kalian semua ya Kawan-kawan Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih Atas dukungan kalian semua Yang terus mendukung channel saya Dan Alhamdulillah Semakin hari Semakin berkembang ya Jangan lupa Yang belum subscribe Saya mohon subscribe-nya Agar Saya Lebih semangat Bikin videonya Dan juga Bila ingin ada Masukan-masukan Untuk channel saya Jangan ragu Kalian tinggal komen saja ya Ayo kan kawan Mungkin sekian dulu Untuk perjumpaan kita kali ini Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih